Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau berbagi skrip config Untuk mengatasi lag pada game di HP kita Nah jadi disini kita bakal menggunakan sebuah skrip config Dan juga aplikasi Helix Engine Jadi buat kalian yang mau download aplikasi dan juga skrip config ini Kalian bisa langsung aja download linknya ada di deskripsi video ini Nah jadi disini tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke cara untuk menggunakannya Tapi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Jadi disini kalian udah bisa lihat Disini ada sebuah folder yang isinya itu adalah aplikasi Helix Engine ya guys ya Dan juga skrip config untuk mengatasi lag pada game kita guys Jadi buat kalian yang mau download bahannya kalian download aja link downloadnya ada di deskripsi video ini guys Buat kalian yang bingung cara downloadnya tutorial cara downloadnya videonya juga ada di deskripsi video ini Oke jadi disini kalau udah kalian download kalian ekstrak ya guys ya file-nya guys Dan disini kita langsung aja buka folder-nya Nah disini guys pertama-tama kalian itu pilih dulu ya guys ya Kalian masuk dulu ke folder yang atas dulu guys Folder yang ini ya guys ya Folder Gaming Script for Games Nah ini kalian masuk aja kesini guys Nah disini kalian pilih aja ya guys ya Disini kan ada APEC Legend, BGM Idan Kalau of Duty pokoknya ada banyak game ya guys ya Disini itu nama-nama game guys Nah jadi game apa yang terinstall di HP kalian Nah contohnya di HPku Game Mobile Legends ya guys ya Nah kita pilih aja Game Mobile Legends yang ini guys Nah kalian masuk aja ke dalam folder-nya ya guys ya Dan disini itu ada sebuah script config ya guys ya Dan untuk menjalankan script config ini Kita nanti itu bakal menggunakan aplikasi Helix Engine guys Nah jadi nanti ya guys ya Nanti gue bakal tunjukin caranya ya guys ya Jadi disini kalian pindahkan dulu script config ini ya guys ya Nah atau kalian salin aja guys Supaya nggak kehapus ya guys ya Jadi disini kalian tandai aja seperti ini confignya ya guys ya Scriptnya Terus kalian tahan lama aja seperti ini Kalian itu pilih aja salin atau potong guys Nah disini aku pilih aja salin ya guys ya Nah kalau udah kita salin kita masuk ke atas sini guys Terus ke memory perangkat Ke Android Terus kita masuk ke data guys Dan disini kalian cari pakagename game kalian ya guys ya Atau folder data game kalian Nah kalau game mobile legend itu kan Com.mobile.legends ya guys ya Nah jadi sesuaikan aja dengan game yang kalian install di hp kalian Atau dengan scriptnya Jadi gitu ya guys ya Nah terus kalau udah ketemu ya guys ya Kalian masuk aja ke foldernya Game kalian guys Folder.com.mobile.legends ya guys ya Nah karena aku itu mau pasang script Untuk game mobile legend guys Nah kalian pastikan aja scriptnya tadi itu disini ya guys ya Nah di bagian ini aja guys Jadi kalian masuk aja kesini Terus kalian langsung aja paste scriptnya disini Nah jadi gini ya guys ya Nah gini guys Nah kalau udah seperti ini guys Disini udah selesai ya guys ya Kita pasang scriptnya untuk game mobile legendnya Nah terus kalian kembali lagi ke folder download kalian tadi guys Oke guys jadi disini kita udah kembali ke folder downloadnya ya guys ya Dan disini kalian langsung masuk lagi ke foldernya guys Dan disini kalian masuk aja ke folder yang ada di bawah itu ya guys ya Folder script running app guys Dan di dalamnya itu ada aplikasi helix engine ya guys ya Disini kita langsung aja install aplikasinya Karena disini aku udah install disini aku gak install lagi ya guys ya Jadi kalian install dulu Nah kalau udah kalian install disini kita kembali aja ke home screen hp kita guys Terus disini kita cari aja aplikasi helix engine nya yang udah kita install tadi guys Oke guys jadi disini untuk aplikasi helix engine nya yang ini ya guys ya udah ada Nah terus kalian buka aja aplikasinya guys Nah kalian buka ya guys ya Terus di bawah itu kan ada 4 menu ya guys ya Ada menu dashboard ada menu app engine profile dan more Nah pertama-tama kalian itu masuk aja ke menu app engine guys Yang ini ya guys ya Nah yang ini kalian masuk aja kesini guys Dan disini guys kalian cari game yang mau kalian boost ya guys ya Nah kalau aku tadi kan game mobile legend Nah kalian pilih aja game mobile legend Nah kalau udah ketemu gamenya kalian centang dulu di bagian ini ya guys Nah seperti ini ya guys ya Nah kalau udah kalian centang kalian klik aja yang panah ke bawah itu guys Nah nanti tampilannya seperti ini ya guys ya Terus di bagian ini guys disini kan ada mode ya guys ya Disini ada mode battery, mode balance, performance, dan whitelist Disini kalian pilih aja performance guys Nah jadi seperti itu ya guys ya Nah jadi gini guys Nah disini kalau udah kalian ganti ke mode performance untuk bagian ininya udah selesai ya guys ya Nah terus kita masuk ke bagian profile guys Menu profile ini Nah yang ini ya guys ya Nah yang ini Nah terus di bagian atas ini kalian pilih ke performance ya guys ya Gini guys Nah disini kan ada battery, ada balance, ada performance Kalian masuk aja ke bagian performance aja guys Jadi kalian setting aja di bagian ininya ya guys ya Nah disini untuk cluster 0 nya kalian klik dulu Kalian ganti menjadi cluster 1 guys ya Nah kita ganti menjadi cluster 1 seperti ini guys Terus disini ada CPU frekuensi Nah untuk maksimalnya ini kalian pilih aja yang paling maksimal itu ya guys ya Yang paling maksimal di HP kalian Jadi untuk yang paling maksimal itu ya guys ya Ada di bagian paling atas guys Kalau di HP ku itu adalah 1500 ya guys ya Nah seperti ini guys Nah jadi gitu ya guys ya Untuk minimalnya juga kalian pilih ke maksimal juga seperti ini Nah jadi gini ya guys ya Terus untuk selanjutnya guys ya Di bagian CPU governor nya Nah ini kalian ganti aja menjadi performance Seperti ini guys Nah kalau udah ya guys ya disini udah selesai guys Selanjutnya kalian masuk lagi ke menu more yang ada di bawah ini guys Nah kalian pilih atau masuk aja ke bagian backup and restore ya guys ya Yang ini guys Dan disini kalian klik aja di bagian backup engine nya guys yang ini Kalian klik backup ya guys ya Terus kalian klik aja simpan Nah terus selanjutnya untuk file nya ini kalian klik juga backup guys Terus klik simpan Nah kalau udah semua disini udah selesai ya guys ya Kalau udah kalian kembali aja ke homescreen HP kalian Selanjutnya kalian itu tinggal nyalakan ulang HP kalian guys Di reboot ya guys ya Nah kalau udah kalian reboot udah selesai guys Jadi gitu ya guys ya Untuk menjalankan script config anti lag nya guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download config dan juga aplikasi elika engine nya guys ya Kalian bisa download aja link nya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye